Cerita penumpang dalam insiden kecelakaan minibus maut, Muhammad Raditya Putra 14 tahun termasuk salah satu korban dalam insiden kecelakaan tersebut. Ia berhasil keluar dan selamat setelah memecahkan kaca mobil. Ketika ditemui tribun di Rumah Sakit Umum atau RSU Abdul Rajak Purwakarta, Rabu, tanggal 22 September 2021, Raditya mengatakan. Ia keluar beberapa saat setelah kejadian, ia tak menyangka jika minibus yang ditumpanginya mengalami insiden tersebut. Sejak awal saya sudah mengingatkan, ban belakang mobil itu memang terlihat kempes waktu masih di Yogyakarta, ujar Raditya. Kondisi ban kendaraan tersebut memang kurang prima semenjak mereka tiba di Yogyakarta. Rombongan keluarga asal Jakarta Timur tersebut berangkat pada Kamis, tanggal 16 September 2021, dari Jakarta untuk liburan di Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta pada Jumat, tanggal 17 September 2021, mereka tak sempat istirahat. Saya kebetulan duduk di seat 2, belakang sopir, jadi saya lihat dia ngantuk gitu, sempat minta istirahat, kata saya mending telat pulang lanjut besok, katanya. Tak lama kemudian insiden nahas tersebut terjadi, saya mulai ngerasain ban belakang itu emang kurang angin, mobil juga rasanya goyang.